Saya akui kualitas suara dari mic ini bagus banget, tapi ada teknik untuk membuat hasilnya itu bagus. Hai, selamat datang di channel Cici Risa yang jarang upload ini. Kali ini saya pengen membahas mic lagi. Ini mic yang sering ditanya orang. Bahkan saat saya pakai mic yang lain, saat saya nge-review mic yang lain, yang ditanya malah mic yang ini, yang bikin banyak orang penasaran, yaitu Rode VideoMicro. Link pembelian akan saya tulis di deskripsi, harganya sekitar Rp 700-800an. Kalau mau beli Rode VideoMicro ini, pastikan kalian beli yang original, yang bisa didaftarkan ke website-nya. Di dalamnya kita bakal dapat windshield untuk meminimalisir suara angin. Kemudian ada kabel, dudukannya untuk meredam getaran-getaran cinta, dan petunjuk penggunaan. Saya pakai mic ini udah dari Februari 2020, jadi semua video saya dari Februari sampai sekarang itu sebagian besar pakai mic ini. Oke, tanpa basa yang udah basi dan busuk, kita langsung aja tes suaranya. Nggak usah dites juga sih, saya dari tadi tuh pakai mic ini. Ini adalah suara dari kamera langsung tanpa mic apapun. Suara di awal tadi, eh tadi sana ya. Di awal tadi, saya menggunakan Rode VideoMicro yang udah diedit. Terutama noise-nya saya kecilin. Seperti biasa, sambil mengetes suara mic ini, saya akan mengutarakan perasaan, eh maksudnya pendapat saya tentang produk ini. Kalau selama ini saya selalu mulai dari yang baik-baik, kali ini saya akan mulai dari yang buruk dulu. Pertama, yang paling nggak saya sukai dari mic ini adalah windshield-nya. Menurut saya ini mengganggu banget ya. Mic-nya kecil, tapi windshield-nya gede banget. Saya akui, kalau ruangan kalian itu ada kipas angin, AC, atau shooting-nya di luar, windshield ini berguna banget, karena kan gede dan tebel. Terkadang ada suara noise yang nggak diinginkan. Sekarang saya akan mencoba windshield ini untuk pertama kalinya. Ini adalah suara dari Rode VideoMicro yang udah dipasang windshield. Kalau saya sih ya, di video-video sebelumnya, selama pakai mic ini, windshield-nya selalu saya pajang di lemari, alias belum pernah dipakai. Coba kalian dengarkan suara yang tadi tanpa windshield, dengan sekarang pakai windshield. Untuk kondisi di Indo, suaranya sedikit berbeda, tapi nggak mengurangi kualitasnya. Suara motor tuh lewat. Sekarang saya mau melepas windshield-nya. Kedua yang nggak saya suka dari mic ini adalah penggunaannya nggak efisien. Maksud dari nggak efisien itu apa? Dari tadi, mic ini saya letakkan pas di depan mulut, tapi di luar jangkauan kamera, yaitu di sini. Bisa dibayangkan, saya harus membeli kabel terpisah. Karena kabel bawaannya kan pendek banget ya. Khusus untuk diletakkan di atas kamera. Apa jadinya kalau mic ini saya letakkan di atas kamera? Ini saya pindahin ya. Ini adalah suara dari Rode VideoMicro yang saya letakkan di atas kamera. Cerahnya sekitar satu tangan lebih sedikit. Menurut saya suara ini mendem banget, kayak kurang wah, kurang unj, seperti yang pertama tadi. Ini yang saya alami waktu pertama kali mencoba mic ini. Saya letakkan di atas kamera, kok suaranya kurang memuaskan ya, seperti yang di-review orang-orang. Makanya saya harus beli lagi kabel panjang dan tripod untuk meletakkan mic ini tepat di depan mulut. Oke, kita pindahkan kembali posisi mic ke tripod ini. Oke, tadi itu dua hal yang saya nggak suka dari Rode VideoMicro. Sekarang saya akan bahas dari kelebihannya. Apa yang membuat saya memilih mic ini? Pertama, karena mic ini nggak perlu menggunakan baterai. Jadi kita itu nggak perlu was-was. Duh, ini sambil syuting baterainya habis nggak ya? Kemudian yang kedua, mic-nya ringan dan kecil. Untuk mic-nya sendiri cuma 43 gram. Ditambah dudukannya cuma 58 gram. Kalau ditambah windshield-nya cuma 72 gram. Kalau saya nggak pakai windshield, cuma 58 gram. Panjangnya 7,9 cm. Ya, sekitar 8 cm. Dengan mic sekecil dan seringan ini, mau dibawa kemana-mana juga gampang. Ketiga yang saya suka dari mic ini, murah. Tapi murah yang gimana? Hasil yang bagus banget, dengan harga Rp 700-800 ribu, menurut saya ini termasuk murah. Kemarin ini saya galau memilih antara Rode VideoMicro atau VideoMic NTG. Dan itu jauh lebih mahal. Karena waktu itu saya mau beli mic dan kamera secara bersamaan. Akhirnya saya memilih Rode VideoMicro yang lebih terjangkau harganya. Selain itu, pola penangkapannya juga saya suka. Kardioid. Artinya menangkap suara dari sisi depan dan samping. Kalau dari belakang seperti ini suaranya. Dia akan lebih kecil. Menurut saya kalau kalian mencari mic yang hasil audionya kayak profesional, tapi budget pas-pasan seperti saya, mic ini recommended banget. Intinya kualitas sesuai hargalah. Kalau mau yang lebih bagus, yang lebih mahal, ya pasti ada. Oke, itu tadi pengalaman saya selama menggunakan Rode VideoMicro. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Ini adalah windshield-nya. Windshield-nya. Kalau selama ini saya selalu memet... Yang ditanya malah mic yang ini. Aduh, sambil syuting. Kalau selama ini saya selalu mulai dari... Terima kasih. Terima kasih.